Halo, jumpai lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Sekarang ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara melayout buku saku ukuran kertas A6 Atau membuat buku saku ukuran kertas A6 beserta proses cetaknya Proses layout buku ini bisa juga digunakan untuk pembuatan buku tabungan, buku pramuka, berbagai macam buku panduan, buku nikah, dan lain-lain Nanti akan saya jelaskan secara detail bagaimana cara melayoutnya Sebelum kita mulai tutorial ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Baik, kita mulai saja bagaimana cara membuat buku saku dengan ukuran kertas A6 Di sini saya menggunakan aplikasi Corel Oke, saya buka Corel saya Langkah pertama, buat dokumen baru, file new Di sini, kertas kita menggunakan A5 A5 dibagi 2, jadinya A6 A5 kita pilih Terus orientasinya Kita pilih landscape Ini Terus saya kasih nama langsung Buku saku Color mode-nya CMYK Rendering resolusinya 300 dpi Terus saya OK Terus kita ubah unitnya Dari mili menjadi cm Seperti ini Ini kertas kita A5 Dibagi 2, A6 Karena proses jilidnya itu di bagian tengah sini Di staples atau dikasih benang Jadi kalau A5 dilipat 2 jadi A6 Langkah berikutnya Kita akan setting di option-nya Pilih menu tool Option Di sini Pilih dokumen Pilih layout Dokumen Awalnya seperti ini Awalnya seperti ini teman-teman Seperti ini Tiga ini saja Terus pilih Dokumen Layout Nah di sini Di layout-nya Pilihnya adalah Booklet Seperti ini Jangan lupa di Centang ini Centang Terus di OK Nah langkah berikutnya Kita akan tambahkan halaman Kalau misalkan teman-teman membuat buku saku itu halamannya ada 7 halaman Berarti kita akan tambahkan 7 pack di sini Nah caranya gimana Pilih menu layout Insert pack Nah di sini kita masukkan Setingannya seperti ini Terus di OK Nah di sini Ini halaman pertama Selembar seperti ini Halaman kedua 2 Ini A6 Ini A6 juga Jadi seperti itu Nah langkah berikutnya kita akan Masuk ke halaman 2 ya Langkah berikutnya kita akan memberi jarak Untuk menempatkan teks-teksnya ini Di bagian tengah Kertas A6 ini Kita kasih jarak bagian atas Bawah Kanan dan kiri Caranya gimana Dengan menggunakan contour Dengan menggunakan contour kita memberi jarak Di sini Caranya begini teman-teman Langkah pertama double click saja di rectangle itu Double click Akan ada kotak seperti ini Setelah kita membuat kotak seperti ini Aktifkan contour Klik yang ini teman-teman Yang tengah Klik gitu ya Terus kita masukkan di sini 1 cm Jadi nanti jaraknya itu 1 cm Di enter Nah seperti ini Nah berikutnya Kita akan duplikat ke sini Ke bagian sini Kita duplikat Caranya cukup mudah Pilih ini Copy contour properties Kliknya di sini Nah Akan tercipta contour yang sama Jaraknya seperti kotak yang di sebelah kiri ini Nah berikutnya Tarik garis Cara mengambil garisnya Di garis mister ini Ini yang untuk garis horizontal Begini Begini Oke Yang ini partikal di sini Begini Ini partikal di sini Partikal di sini Ini partikal di sini Oke Terus contournya diapakan? Contournya kita hapus saja Itu untuk panduan saja Ini kita delete Contournya Kita delete Contournya Kita sudah dapat Batasan Untuk menempatkan teks Di bagian tengah sini Di bagian tengah sini Oke Jadi seperti itu ya teman-temannya Masuk ke halaman Satu Nah seperti ini Halaman satunya seperti ini Berikutnya buka dokumen Saya membuat dokumennya Awalnya di Word Ini dokumen saya Akan saya masukkan Saya copy ke Corel Seleksi semua teks Caranya Ctrl A pada keyboard Baru kita copy Ctrl C pada keyboard Di minimase Di sini Pointer kita aktifkan Ini text tool Baru kita buat Text paragraph Begini Nah begini Selanjutnya kita paste Di sini textnya Kita paste Ctrl V Ada pilihannya Seperti ini Akan tampil Pilihan seperti ini Terus di oke saja Di oke Nah Text sudah ter copy Di sini Di bagian Halaman 2 Kan belum ada Nah pada bagian Halaman 1 ini Klik panah ke bawah Ini Di bawah sini Berubah pointer Menjadi seperti ini Berikutnya buka Halaman 2 Arahkan pointer Ketengah-tengah Sampai aktif Senternya ini Baru di klik Ter copy ke sini Lanjutannya Yang sini gimana Klik lagi di sini Arahkan lagi Sampai aktif Senternya gini Baru di klik lagi Kalau seperti ini Kejadiannya Diulangin Diulangin Kita ctrl Z Seperti ini Diulangin Prosesnya Di sini jangan sampai hilang Klik di sini Arahkan lagi ke sini Nah harusnya Seperti ini prosesnya Berikutnya Ini Aktifkan Baru klik lagi di bawah sini Panahnya Begini Lanjut ke halaman 4 Kenapa enggak ke halaman 3 Halaman 3 itu Kopian dari ini Sama isinya Nah ini sama Enggak apa-apa Memang seperti itu prosesnya Ke halaman 4 Yang masih kosong Arahkan lagi ke tengah sini Klik Ter copy Masih ada lanjutannya Di sebelah sini Klik lagi di sini Arahkan lagi ke sini Klik lagi Terisi lagi Masih ada enggak? Oh masih ada Ternyata masih ada di sini Sini masih ada Klik lagi di sini Klik di halaman 5 Isinya sama Berarti ke halaman 6 Tengah-tengah sini Klik lagi gini Nah ini Ini Berarti masih ada Kalau panahnya ini masih aktif Masih ada panahnya di bawah sini Berarti masih ada lanjutannya Klik di sini Arahkan ke sini Klik Nah ini yang terakhir Kalau misalkan Masih ada lanjutannya terus Ternyata Bukan hanya sampai halaman 7 Gitu ya Teman-teman bisa menambahkan Di halaman 8 sini Tambahkan Sini Layout Insert Pack Tambahkan lagi Misalkan 2 Oke Nanti akan menambah lagi halamannya Jadi seperti itu teman-teman Ya Oke Nah berikutnya Seperti ini sudah selesai Selanjutnya Tinggal di edit Teman-teman Misalkan Judulan terlalu besar Atau fontnya yang lain terlalu besar Tinggal dikecilkan Sesuai dengan keinginan Kalau teman-teman ingin menambahkan gambar Dan hasil teksnya mengikuti bentuk gambar Teman-teman bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya Bagaimana cara menampilkan gambar Atau memasukkan gambar Dan pada video tersebut Juga saya jelaskan bagaimana cara mencetak Dengan menggunakan printer Canon Silahkan teman-teman lihat Prosesnya Langkah berikutnya kita akan Memasukkan Atau membuat Nomor halaman Cara memasukkan Atau membuat nomor halaman Menunya adalah Di sini Pilih menu tool Pilih macro Masuk ke run macro Pilihnya di sini Dipilihnya all standard project Masuknya ke sini Corel macro spec number Baru di run Nah di sini Yang ini untuk di bagian general Tidak perlu dirubah Masuk ke tab font di sini Fontnya ditentukan Time new roman Terus ini Posisi Posisi halamannya Atau nomornya Kita rubah ke Bawah kanan Nanti di bagian sini Bawah kanan Terus Ukuran fontnya Misalkan kita buat 10 saja Warnanya Kita menggunakan warna hitam Misalkan mau warna lain Teman-teman Pilihnya di sini Itu warna lain Saya pakai warna hitam saja Terus di ok Seperti ini Berikutnya di play Nomornya sudah ada Baru di exit Nah di sini nomornya sudah ada teman-teman Nah ini 7 6 5 4 3 2 1 Nah gitu Nah berikutnya Proses mencetak Untuk proses mencetak Saya menggunakan printer Epson L120 Settingannya Hampir sama Dengan semua printer Epson Untuk printer Canon Silahkan teman lihat Di video tutorial saya sebelumnya Itu saya menggunakan printer Canon Dan settingannya hampir sama Untuk semua printer Canon Selanjutnya siapkan kertas A4 Dipotong menjadi dua bagian Lalu posisikan kertas secara potret di printer Seperti itu Berikutnya pilih menu file Pilih print Tentukan jenis printernya Lalu klik tombol preference Pilih jenis kertasnya A5 Lenscape Jangan lupa dicentang to Seat printing Klik tombol setting Pilih yang live Terus di ok Berikutnya di ok kembali Terus klik tombol print preview Klik gambar printer Pilih nomor 2 Oke baru di ok Proses cetak dimulai Untuk mencetak nomor ganjil terlebih dahulu Sesuai dengan jumlah halaman ya teman-teman ya Nah berikutnya Balik kertas Seperti pada video di samping Posisikan Terbalik Di printer secara potret Oke seperti itu Lalu klik tombol resume Untuk mencetak Nomor genap Oke seperti itu Selanjutnya Lipat Hasil cetakan Oke pelan-pelan saja Sudah Berikutnya kita cek Halamannya Halaman 1 Halaman 2 Halaman 3 Berikutnya Berikutnya Halaman 4 Halaman 5 Berikutnya lagi Halaman 6 Halaman 7 Oke urut ya Sudah selesai prosesnya Tinggal di Staples di bagian tengah Dan teman-teman buat Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Susah selalu untuk Anda Selamat menikmati